Pemirsa di tengah musim hujan saat ini penyakit demam berdarah mengancam kesehatan warga. Upaya pencegahan pun butlak dilakukan agar masyarakat terhindar dari bahaya penyakit demam berdarah. Salah satunya adalah dengan cara pengasapan. Seperti yang dilakukan jajaran DPD Perindo Jakarta Pusat yang menggelar pengasapan di wilayah Paseban. Cegah maraknya wabah demam berdarah denggi atau DBD. DPD Perindo Jakarta Pusat menggelar kegiatan fogging atau pengasapan di RW 003 Kelurahan Paseban, Jakarta Pusat. Setidaknya 18 RT di RW 003 Kelurahan Paseban menerima pelayanan fogging secara cuma-cuma dari DPD Perindo Jakarta Pusat. Kegiatan fogging merupakan permintaan warga Kelurahan Paseban untuk menekan wabah demam berdarah di lingkungan setempat. Sebelumnya, banyak warga Kelurahan Paseban yang menyampaikan aspirasi kepada Partai Perindo terkait pencegahan DBD melalui kegiatan fogging. Apalagi 11 orang, warga di Kelurahan ini jatuh sakit akibat DBD. Bahwa yang disini ada beberapa warga yang kena DBD dan kemudian RW setempat itu meminta kepada kita untuk melakukan pengasapan di wilayah ini. Ucapkan terima kasih kepada Resky Perindo, khususnya Partai Perindo yang telah peduli terhadap masyarakat RW 03 Kelurahan Paseban. Minggu lalu kami mengajukan untuk di fogging. Alhamdulillah cepat tanggap. Pemprov DKI mencatat kejadian penyakit DBD di Ibu Kota mencapai 878 kasus. Partai Perindo pun berkomitmen untuk terus melakukan fogging secara lebih intensif dan menggalakkan gaya hidup sehat serta kebersihan lingkungan untuk memusnahkan habitat nyamuk penyebab DBD. Tim Liputan AI News melaporkan.